Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan saya Rusty Sopandi di bengkel mobil Vendris Jaya kali ini saya lagi pengetesan mobil Suzuki SS Cross ya tahun 2019 dengan keluhannya besinya boros dan tarikannya lemot kalau tarikannya lemot udah pasti BBMnya boros ya dan lagi di gasnya itu tidak respon lagi di Jalan Raya Pondok Lapa mau lagi pengetesan dan sedang dalam perjalanan ke bengkel ya coba ya sobat nanti coba saya cek apa masalahnya dan apa kendalanya karena owner mengelukkan biasanya itu sekitar 1 banding 8 Wow boros sekali Oke coba saya coba lihat apa masalahnya dan apa kendalanya mungkin adalah apa namanya ada ada suatu indikasi yang menunjukkan bahwa BBMnya itu boros dan tarikannya lemot ya kita simak tutorial singkatnya ya dalam pengecekan ya dalam pengecekan pengecekan di mobil Suzuki SS Cross otomatik transmisi tahun 2019 saya mau lihat apa penyebab borosnya saya akan mengajak dari yang ringan-ringan dahulu ya sobat ya setelah saya buka kopar mesin ini ada satu koil ya yang meleleh ya ini lembek banget nih koilnya nomor tiga ini mesti diganti ya ini ini mungkin hanya menyebabkan dia boros dan agak-agak berat tarik karena ya karena ketahan sama koil ini sedangkan dia tidak ada timbul gejala brebet sih atau atau tersendat-sendat ya pada mobil ini mesti diganti koilnya satu aja karena ada empat koil yang nomor tiga yang mesti diganti nih stikernya aja udah udah hancur ya stikernya ya nggak tahu nih penyebabnya apa nih apa dari koila sendiri padan baru 20.000 km loh ini mobil jarang dipakai atau mungkin kena air atau kena pernah dicuci steam atau atau apa ya nanti saya cari tahu penyebabnya apa tapi yang jelas ini mesti diganti dan penyebabnya saya dari dari boros dan BBM nya juga apa tadi karena juga lemot ya coba Oke sobat saya dalam pembukaan tahap pembukaan throttle body mau dilihat throttle wearnya apa motor atau tidak karena yang menyebabkan tenaga lemot dan bensin boros bisa dari total body selain dari koil tadi saya akan membuka dan saya mau lihat apa namanya penyebabnya dan apa kotor atau tidak ya dari total body ini tahap pembukaan tahap pembukaan throttle body atau throttle wear kita lihat jeng 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 Wow kotor kotornya hampir menempel lama ya mungkin udah beberapa tahun ya udah dua tahunan atau berapa ya tidak pernah dibuka lah sepertinya sepertinya seperti itu Oke coba saya akan bersihkan dulu satu dipasang lagi sama ganti koil tadi yang meleleh dan itu coba saya skena dan saya tes kembali mudah-mudahan kita boros lagi dan mudah-mudahan awet ya sobat ya ini pendapatan dari koil barunya ya gen dionfad SGP asli asli original harganya juga harganya juga lumayan ya hampir satu jutaan yang kalau yang asli ini kayak gini ya ini sama seperti bawaan mobilnya ada barcode nya jadi sama sedangkan ini koil yang lamanya udah meleleh begini ya baru kali ini saya ngalamin koil meleleh begini penyebabnya mungkin apa karena karena air hujan apa nyemprot gitu ya air hujan dan kecipratan ya apa ada yang shot kalau di scanner sih tidak ada trouble tidak ada masalah tapi yang mudah-mudahan ini penyebab dari masalah-masalah ya tarikan berat bergetar dan engine nya mesin boros ya BBM dan juga sekalian bersihkan dengan saringan udara dan saringan AC supaya tambah dingin dan jatuh tambah joss ya Oke sobat dalam perangkitan semuanya dan nanti akan saya selendar hasilnya dan saya tes lagi ya jalan ya Oke ini sekalian diservis sekalian di air akinya juga kosong ada karakternya kosong air hujanya juga kosong ya itu ditambah semuanya erat ditambah semuanya kalau untuk menambah aki seperti ini sobat aki tutup botolnya warna biru kalau untuk pengisian ulang itu dengan warna tutup botol warna merah akisir kalau itu menambah itu saja ya jadi ya gitu ya jadi perawatannya sangat penting sobat ya iya iya sudah selesai sobat serangan dalam tab scanner tadi di sekalian general check-up di bekel mobil Vendix jaya dan pembersihan dari throttle body pembersihan dari semua semua sensor dan juga pegantian ya pegantian oil dengan oil yang original kita kontak pada saat di skenario kita tunggu lagi loading ini sudah timbul engine ini akan saya reset semuanya sebelum dihidupkan supaya trouble trouble tidak ada yang muncul no valid code tidak ada kode yang timbul ya kita clean semuanya kita bersihkan kita iras sukses oke semuanya sistem juga tidak ada masalah ya di Suzuki SS Cross 2019 otomatik transmisi lagi konek untuk metiknya tidak ada trouble semuanya semuanya clear bersih ases karena sukses semuanya dan setelah di reset semuanya di bagian bagi bagian engine tramisi tramisi metik ya ABS dan lain sebagainya itu coba saya hidupkan mobilnya ya sudah hidupnya tinggi dulu ya karena mesin masih dingin ya ini kayaknya udah lebih ringan ya udah lebih halus dan udah lebih respon saya diamkan dulu selama lima menit jangan digas dulu supaya apa namanya eh SCU itu membaca membaca sensor-sensor yang dibersihkan tadi dan yang sepepat yang diganti tadi ini suara mesinnya terdengar halus halus sekali ya sobat ya tidak ada suara-suara kasar dan lancar ya aman semuanya oke ya jadi itu ya sobat jika mobil sobat ada kendala seperti boros atau enjinnya enjin cek nyala atau juga bisa tarikannya lemot dan lain sebagainya berpot atau pincang bisa di service ya di service di bengkel mobil Vendis Jaya atau di bengkel-bengkel yang terdekat dengan rumah sobat ya karena itu sangat mengganggu ya mengganggu aktivitas sobat ya dan juga membuat pesin itu jadi cepat rusak ya jadi banyak faktor yang menyebabkan terjadi seperti itu ya mungkin dalam perawatan bekala juga bisa atau Hai atau dalam apa namanya dalam sudah waktunya service tapi tidak tidak di service ya bisa seperti dia sobat ya ini suasana di bengkel mobil Vendis Jaya lagi kosong sedangkan di belakang lagi rame ya oke sobat demikianlah tutorial singkat ini saya harus disopatin ucapan terima kasih jika ada pertanyaan yang ada keluhan silakan di wa saya atau di channel saya Oke jangan lupa untuk like comment dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sudah enteng sekali ini tarikannya sudah tidak lemot lagi kalau sudah tidak lemot enteng tadi kan pasti bebemnya lebih irit dan lebih mantap oke aman-aman oke terima kasih terima kasih terima kasih